Ibu-ibu diet, menjaga makannya hanya tiga hari pertama, jadi gak ibu-ibu? Ya jadi lah, jadi tambah berat, gitu loh. Kata para ulama, jangan jadi orang yang setengah-setengah. Kerjaan ini setengah-setengah tinggalin, kerjaan ini setengah-setengah tinggalin, gak akan berhasil. Ibn Uqay menyampaikan bahwa ulama itu menganalogikan istiqomah dalam kondisi kita sebagai muslim itu seperti ruh bagi badan. Sebagaimana badan itu kalau berpisah dan ditinggalkan oleh ruh, maka dia jadi mayit. Gak ada yang mau lagi jalan-jalan bareng, nemenin curhat, minum kopi bareng, gak ada. Istiqomah itu ruh, anda tidak istiqomah, anda kehilangan semuanya. Jadi kita jungkir balik di Ramadan kemarin ya, kita mulai mau pas suitir nangis, terus pas 10 malam terakhir, doa sama Allah. Tapi setelah Ramadan, tidak istiqomah, itu seperti jasad yang ditinggal oleh ruh. Gak ada artinya. Bukan hanya akhirat kita berantakan, tapi akhirat dan duniawi kita berantakan. Terima kasih. Bukan hanya akhirat kita berantakan, tapi akhirat kita berantakan.